Ledi Vitoria Nayon akhirnya muncul ke publik usaha dirinya mengungkapkan isu perselingkuhan sang suami, Rende Jarnet dengan wanita yang diduga syahna sadikah. Di tengah kesedihan dan kehancurannya atas pengkhianatan suami serta wanita yang telah dipercayanya, Ledi Nalyon mendapat kabar bahagia. Sama halnya seperti Inara Rosli, Ledi Nalyon mendapat tawaran kerja dari Dr. Richard Layek. Ledi Nalyon dipercaya untuk bekerja di Atena Klinik milik Dr. Richard Layek. Tadi kita sudah tanda tangan kontrak, jadi sudah resmi beliau adalah salah satu bagian dari keluarga Atena Group, uja Richard Layek saat konferensi pers bersama Ledi Nalyon pada Kamis 22 Juni. Dr. Richard Layek pun mengungkapkan dirinya ingin membantu Ledi Nalyon di tengah kondisinya yang sangat sulit ini. Namun, Ledi Nalyon disebut menolak bantuan dari Dr. Richard Layek secara cuma-cuma. Sebenarnya, beliau nggak pernah ngomong minta tolong sama saya sih sejujurnya, tapi saya melihat kasihan beliunya juga, jadi saya menawarkan bantuan untuk bantuin dia juga. Dan puji Tuhan bantuan saya diterima. Ungkap Dr. Richard Layek, beliau ini baik banget sampai saya kasih bantuan dia bilang, aku nggak mau dok kalau nggak kerja. Aku nggak mau, aku maunya kerja, dia bilang. Akhirnya, saya dan Atena Group coba kasih dia kerjaan lah endorse, atau apa gitu yang pastinya untuk membantu dia dan keuangan dia juga ya. Seperti diketahui, Ledi Nalyon telah mengungkapkan isu perselingkuhan suaminya, Rendi Jarnet dengan diduga Syahna Sadika melalui Instagram storiesnya. Ledi Nalyon pun memberikan isi pesan Rendi Jarnet dengan Syahna Sadika.